Kita harus melawan, Bu. Kita gak boleh diem aja. Kita harus melawan, Kak. Melawan pakai apa? Kita ini punya apa sih, Aisyah? Tanah dan rumah ini adalah milik mereka. Kita hanya numpang di sini. Jadi kalau mereka mau mengambil tempat ini, kita gak punya hak untuk melawan. Tapi mereka harus memberikan kita waktu. Seperti janji mereka sama kita. Perjanjian apa? Gak ada perjanjian antara mereka dengan kita. Kita diperbolehkan tinggal di sini karena mereka kasian sama kita. Lalu kita harus tinggal di mana? Justru itu yang harus kita pikirkan. Makanya kamu pulang tuh jangan malam terus. Coba kamu pulang tadi sore. Kita akan bisa menyelesaikan masalah ini. Sekarang udah malam. Waktu udah semakin pendek dan kita semua udah pada ngantuk. Kita harus melawan, Bu. Kita harus mempertahankan panti ini. Ya, kita harus melawan. Tapi kita harus melawan dengan doa. Ya Allah, berikanlah kami datang bulan. Supaya kami tidak puasa, ya Allah. Amin. Kalau nanti malam kita datang bulan, besok kita bisa gak puasa deh. Asyik kan? Orang diseksi. Jangan jang? Apalimal? Ja. Seperti itu yang lama. Jadi awak Ya Allah Bukakanlah mito hati mereka Akan mereka memberikan belas kasihan terhadap kami Ya Allah Maka kami bisa tinggal sementara di tempat ini Tapi kalau engkau menginginkan kami untuk terusir dari tempat ini Berikanlah kami jalan yang terbaik Ya Allah Agar kami mampu menjaga dan merawat Anaknya timpih hati yang engkau titikkan kemarin kami Amin ya rumah Ya siap Ini proposal yang harus bawa-bawa ke Bandung Oke Akhirnya sudah siap? Sudah Pak Terima kasih Pak Begini rasanya jatuh cinta Rasanya pengen ketemu terus Pokoknya kita harus suruh dia untuk menjahui Adi Sebab kalau kita tidak gertak seperti ini Dia akan semakin lancang dan semakin berani mengganggu Adi Saya juga gemes sekali sama dia Mbak Padahal Adi sudah mulai rapat sama saya Dari tatapannya saya bisa merasakan kalau Adi itu sekarang sudah benar-benar mencintai saya Buktinya belakangan ini Adi sudah mulai membelikan saya macam-macam Mbak Perhiasan itu kan tandanya dia sudah mencintai saya kan Karena itu Kalau hubungan antara kamu dan Adi yang sudah begitu mesra diganggu oleh dia Otomatis itu akan bisa mempengaruhi Adi Ya tapi Kalau sekarang ternyata dia lagi pergi sama Adi Gimana Mbak? Nggak mungkin Adi lagi disuruh sama Mas Rudy ke Bandung Iya Gede juga rumahnya Mbak Dia memang anak orang kaya Tapi kamu jangan takut Karena dia yang mencuri Adi dari kamu Baik maaf, apa kabar? Nggak usah pakai bahasa-bahasa segala deh Ada apa sih Mbak? Kami datang sini untuk meringati kamu Agar kamu jangan mendekati Adi lagi Karena Adi sudah mempunyai calon istri Susi Sudah kenal kan sama Susi? Eh Ada tamu Ini kakaknya Mas Adi sama Mbak Irma kenalin dong Ala Irma, apa kabar? Sudah lama Tante ingin kenal dengan kamu Yuk kita masuk dulu yuk Tante Kami datang sini bukan untuk bertamu Tapi kami datang sini untuk meringati Tante dan Tante-Tanti Agar jangan mengganggu Adi lagi Karena Adi sudah mempunyai calon istri Maaf ya Irma Tentang perjodohan Adi dengan Tanti Itu bukan keinginan kami Tapi keinginan keluarga kamu Siska yang menitanya pada saya dan Tanti Dan kebetulan Tanti pada saat ini belum punya pacar Ya kami setuju-setuju saja Dan kelihatannya Adi juga suka dengan Tante Tante Mbak Siska itu tidak tahu apa-apa sama sekali Dia itu hanya menantu dari mama saya Dan dia tidak punya hak untuk menjodohkan Adi-adi kandung saya Dengan siapapun juga Jadi Tante lebih baik jangan mendengarkan omongan Siska Paham Tante? Dan kalau Tante sudah paham Saya minta Tante dan anak Tante-Tanti Jangan mengganggu Adi lagi Kalau tidak Kami akan memakai cara kekerasan Selamat siang Eh Duh tempat panas aja Mat Kayaknya ini udah gak bisa didiemin lagi deh Ini harus dibawa ke dokter Gimana caranya? Bu Isya udah gak mau membawa nenek Apalagi sekarang dia lagi pergi Kamu punya uang gak? Ada sih Tapi cuma 5 ribu Aku cuma 4 ribu Cukup gak ya untuk ke dokter? Ya enggak In Nenek Nenek kenapa? Nenek kedinginan sayang Nenek harus dibawa ke dokter Tapi kita cuma punya uang 9 ribu Dan Bu Isya lagi pergi lagi Nenek punya uang Di lemari Nenek sayang Gimana Mat? Kalau aku tawa Bu Isya Kita bisa domelin Biarin lah Yang penting nenek selamat dulu ya Gimana Nek? Nek Dibawa baju nenek Dia ambil semuanya? Dia ambil semua sayang Terus Makan nenek ke dokter ya sayang ya Bukan Telfon-telfon taksi ya Iya Nek Iya Nek Iya Nek Halo sayang Kemarin Boski sudah saya kasih uang 2 juta Kamu belanja apa aja? Tapi kan Nenek cuma dibeliin baju sama Boski Padahal kan Nenek mau sepatu Tapi dia nggak ngasih Katanya Bid yang dari Papa nggak cukup cukup lo 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 tidak cukup biji mana nganggah butuh belanja Habis berapa cuman 800 Nah kalau begitu cukup dong karena papak kasih dua juta ah dua juta berarti dia korupsi dong ketelaluan udah biar besok tekor ya tapi kamu tenang aja ya ya eh biar nanti beli sepatu dan nilainya papa aja ya kapan ya nanti suri dong habis kerja ya iya deh tapi bilangin tuh sama si botski jangan kayak gitu menunggang jadi malu seakan-akan nunggu ini pengerepan yang suka merotin papa ada enggak kan enggak 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 udah biar iya deh saya tunggu ya saya kangen sekali sama papa papa juga papa juga sangat kangen sama nunung tidak ketemu satu hari Aduh rasanya luar dasar warsa deh nunung juga udah ya nanti sore kita ketemu ya Ya baba kerja dulu oke dah ada juga oh the testament texture poskin poski poskipit poski poskipit 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 wiihi Di mana kamu Selamat, Indah, buka pintunya Kemana sih merekanya semua Indah, selamat Berengsek, benar-benar gak dihukum mereka Mah, pintunya gak dikunci, mah Gak dikunci Indah, selamat Tidak, abang, cari Indah sama selamat di atas Tidur di sini Kemana mereka Wah, jangan-jangan mereka kabur lagi Gawat ini kalau sampai mereka kembali lagi ke pantai asuhan Bisa cerita yang gak enggak nantinya Mah, mah, ini juga gak ada di kamar, mah Hah? Tereh kemarin gimana, Yung? Wah, belum selesai, Yung. Kuat lagi. Ah, bedan punya usro. Nih, gue. Kuat, mati, kuat. Kok kalian malah dengong sih? Bukan beresin barang wasik-masik? Nanti kalau rumah ini lubuk gimana? Tidak, Kak. Selamanya saya akan bertahankan terus panti asuan ini. Kamu mau mati di sini ya, Pak Isha? Gila kamu. Kali ini akan saya usir mereka dari tempat itu. Itu budul doser bukan, ya? Iya, itu pasti enggak menyebut doser. Eh, mat, bener mat. Itu budul doser, Mat. Yung. Eh, anak-anak. Ayo kita siap-siap. Iya. Ayo. So, so. Lupang yang lain, so. Baik, ya, bu. So, so, so. Ibu, tak bisa. Ibu, tak bisa. Banyak saya malamu. Saya malamu, apa-apa, Pak Isha? Masa, kamu malamu, Pak Isha? Tengok kemana, Kak Isha? Saya akan coba menikusnya sih dengan mereka, Bu. Aisha! So, Aisha! 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 Hei, anak saya, Pak. Minggir kalian semua. Atau kalian semua ikut saya hancurkan dengan alat ini. Yau! Hei, perempuan bincang. Minggir kamu. Atau kamu ikut saya lindas dengan alat ini. Mohon berikan kami belas kasihan, Pak. Beri kami waktu sebentar lagi. Kami semua yang tinggal di sini adalah anak yatim. Kenapa, Pak Tiga melihat kami hidup terlantar? Bodo amat. Kami sudah memberi waktu pada kalian untuk mengosongkan tempat ini. Tapi kami belum punya uang. Kami belum punya uang. Ini keurusan kalian, bukan urusan kami. Yang penting, kalian kosongkan tempat ini. Pak! Ayo maju! Minggir semua! Atau kalian nanti-nanti di lindas Woldusar! Silahkan! Silahkan kalau memang bapak terus memaksa kami. Silahkan! Bunuh saja saya. Lindas saja tubuh saya. Kalian nantang! Kamu bikin saya takut, Pak! Ayo, Lindas! Ayo, Lindas! Ayo, Lindas! Ayo, Lindas! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.